Hai teman-teman assalamualaikum kali ini kita bikin roti abon dari 250 gram terigu hasilnya banyak banget ini jadi 15 biji roti abon dan ini dijamin rasanya empuk banget lembut banget dan yang pasti kalau kalian jual bakal laris manis karena rasanya emang enak banget sekarang langsung kita simak aja seperti apa cara pembuatannya ini pertama kita siapin dulu bahan kering ya tepung terigu pilih yang protein tinggi kemudian kita juga mix sama terigu protein sedang tambahin gula pasir susu bubuk dan juga ragi oke bahan kering ini kita aduk-aduk dulu kemudian kita tambahkan bahan yang cair-cair ini putih telur kemudian tambahin juga sama kuning telur dan kita uleni adonan ini nambahin susu cair kayak gini ya sambil kita uleni dengan mixer sambil kita tambahin susu cair dan juga air esnya ini kita mixer sampai adonan setengah kalis atau sampai 80% kalis juga boleh kita tambahin sekarang butter atau margarin dan juga garam lanjut kita mixer lagi sampai adonan kalis elastis 100% kali ini saya ulenin adonan pakai mixer mito tipe mx700 ini tipe yang paling gede teman-teman 7 liter kapasitasnya enak banget dipakai buat kalian yang mau order bisa ke sopi tokopedia atau lazada di mito elektronik official shop atau ke ignya mito ya at mito.id nah ini adonan sudah kalis teman-teman tandanya kalis kayak gini ya kita rentangkan sampai tipis dia tidak mudah sobek sekarang adonan akan kita diamkan dulu di suhu ruang selama 45 menit nah setelah 45 menit adonan sudah mengembang seperti ini sekarang ini taburin permukaannya dengan terigu terus kita kempiskan kita buang semua gas yang ada dalam adonan dan ini langsung adonannya kita bagi-bagi timbang per bijinya 35 gram kemudian kita bulatkan per bijinya sampai permukaannya mulus ya kita susun kayak gini tutupin dulu sama serbet diamin selama 15 menit setelah 15 menit sekarang adonan bisa kita lanjutin ke proses ini ya shaping jadi kita bentuk-bentuk adonan cuma kita roll kayak gini aja memanjang kemudian diginiin pastikan sampai padat ya supaya nanti ketika matang itu dia dalamnya itu tidak berongga gitu kita padatkan dan rapatkan bagian bawahnya ya nah kayak gini jadi hasilnya itu memanjang oke ini lakukan sampai semua adonannya habis digulung kayak gini kemudian ini adonan kita susun di loyang yang dikasih sama baking paper tutupin tunggu mengembang ya sekitar 45 menitan sampai 60 menit sekarang kita bikin toppingnya dulu ini semua bahan kita campur simple banget ini ini sudah siap untuk dipakai dan juga siapin abon terserah aja mau pakai abon sapi atau mau pakai abon ayam ya pilih aja merek yang paling disuka oke sekarang ini kita cek adonannya adonan sudah mengembang sekarang kita olesin tipis permukaannya sama susu cair dan ini sudah siap untuk kita panggang ini saya panggang di suhu 180an nah ini juga saya ovennya pakai oven mito ya yang tipe MO777 ini kapasitasnya yang 22 liter teman-teman dijamin low watt deh kalau pakai produknya mito ini jadi kalian tidak perlu khawatir ini rotinya sudah matang cantik banget warnanya sudah matang kayak gini langsung kita olesin sama butter permukaannya ya supaya glowing kinclong rotinya nah ini sudah agak dingin rotinya baru kita kasih toppingnya ini rotinya kita belah dulu pakai pisau roti seperti ini tapi belahnya jangan sampai ini ya jangan sampai putus kita kasih olesan yang tadi sudah kita siapin baru permukaannya kita tempelin sama abon nah gini ya nih hasilnya kayak gini kerjakan sampai semuanya selesai roti abonnya sudah jadi ini sudah siap teman-teman enak banget ini ini abonnya kita bikin full ya supaya berasa ini rotinya empuk banget lembut banget dijamin teman-teman selamat mencoba resep kali ini ya semoga sukses saat kalian ngerikuk dan boleh komen nanti kalau sudah ngerikuk resep ini gimana hasilnya ini bisa buat jualan juga teman-teman kalian bisa bungkus pakai plastik kayak gini supaya dia lebih awet ya kalau dia langsung kena udara biasanya kan roti itu bakalan keras kalau kita bungkus dia bakalan lebih awet makasih udah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh